Presiden Jokowi Dodo membagikan bantuan sosial bagi penderima manfaat dan pedagang di sejumlah pasar di Kabupaten dan Kota Bogor yang dilakukan pada Kamis 21 April 2022. Presiden Jokowi Dodo membagikan bantuan sosial bagi penderima manfaat dan pedagang di sejumlah pasar di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor pada Kamis 21 April 2022. Lokasi pertama yang dikunjungi kepala negara adalah Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor. Presiden tiba sekitar pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat dan disambut riuh masyarakat serta pedagang pasar. Presiden langsung menghampiri masyarakat penerima manfaat untuk menyerahkan bantuan modal kerja atau BMK sebesar 1,2 juta. Dilansir dari bisnis.com selain BMK, Presiden juga menyerahkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng sebesar 300 ribu rupiah yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat program keluarga harapan atau PKH serta para pedagang. Selesai memberikan bantuan sosial di Pasar Cisarua, Jokowi dan Rombongan menuju Pasar Ciawi dan kemudian dilanjutkan ke Pasar Sukasari dan Pasar Bogor. Di Pasar-Pasar itu Presiden juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial yang sama kepada pedagang serta masyarakat. Presiden berpesan kepada penerima bantuan sosial agar bantuan tersebut digunakan untuk tambahan bantuan modal usaha. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Sosial Tririsma hari ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Wali Kota Bogor Bima Arya. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, Mewartakan.